Yo, selamat datang di Love Tale Anime Ma One Piece Chapter 1132 pastinya sudah sangat dinantikan oleh para opler Pas ya insiden besar egghead, dunia saat ini berada dalam kekacauan Hal ini dikarenakan film panas milik Dr. Vegapunk yang tersebar di seluruh dunia Membuat semua orang ketar-ketir Tak terkecuali dari sisi pihak Angkatan Laut Setelah mereka mendengarkan pesan dari Dr. Vegapunk Banyak dari marinir yang mulai meragukan keadilan dan moral dari pemerintah dunia Salah satu sosok yang disorot dalam One Piece terbaru kali ini adalah Admiral Kizaru Penasaran kan dengan nasib si Monyet Kuning satu ini? Sebelum kalian menikmati videonya, jangan lupa klik tombol like-nya ya Hayo, udah belum like dari kalian akan menambah semangat mimin untuk memberikan informasi mengenai One Piece pada nakaman opler sekalian Eits, satu lagi, bagi kalian pencinta Boba Uhoy bisa banget join membership channel ini Kalau membernya rame, gas, kita buat grup yang khusus pembahasan One Piece Plus selingan Boba Uhoy pastinya One Piece terbaru memperlihatkan kegaduhan yang sedang terjadi di Marineford yang menjadi markas pusat dari Angkatan Laut Para marinir secara sembunyi-sembunyi membicarakan tentang kematian dari salah satu pemilik otoritas tertinggi di dunia saat pertempuran di Egghead Ceritanya masih simpang siur karena belum ada klarifikasi resmi dari Fleet Admiral Buakaino Selain itu, berita kematian dari Vice Admiral Doberman juga menyebar sangat cepat di kalangan para anggota marinir di sana Sin kemudian memperlihatkan Fleet Admiral Buakaino yang sedang berbicara secara empat mata dengan Kizaru di ruangannya Akaino ingin mengetahui dengan jelas apa yang sebenarnya terjadi di Egghead dari mulut Kizaru sendiri Karena misi pengepungan pulau Egghead yang dia pimpin bisa dikatakan gagal, kurusnya Saint Saturn meninggoy Lalu Bajak Laut Topi Jerami berhasil melarikan diri Kizaru menjelaskan jika kematian Saint Saturn terjadi secara tiba-tiba Semua anggota marinir di sana tak mengetahui penyebab kematiannya Karena Saint Saturn tiba-tiba terbakar dan hanya menyisakan tulang belulangnya saja Untuk permasalahan berhasil melarikan dirinya Bajak Laut Topi Jerami Kizaru menjelaskan jika mereka mendapatkan bantuan secara tiba-tiba dari Bajak Laut Prajurit Raksasa Yang dimimpin oleh Dori dan Brogy Selain itu ada sosok robot Raksasa yang muncul dan mengeluarkan pancaran haki raja yang sangat dahsyat Dimana membuat seluruh armada pasukan angkatan laut pingsan termasuk para Vice Admiral Dan momen itu digunakan oleh Bajak Laut Topi Jerami untuk melarikan diri dari Pulau Eghit Yap, meskipun Kizaru tidak ikut pingsan Namun saking kuatnya haki raja tersebut Kekuatan buah iblis miliknya tidak bisa digunakan untuk sesaat Itulah mengapa Kizaru tidak bisa mengejar Bajak Laut Topi Jerami yang melarikan diri Terjadi sebuah flashback mengenai apa yang sebenarnya dilakukan oleh Kizaru ketika Emmet mengeluarkan haki raja milik Joy Boy Ketika semua angkatan laut pingsan dan ketika kekuatan buah iblisnya sudah bisa digunakan lagi Kizaru menolong Sentomaru dan memindahkannya ke kapal Sekochi Serta memintanya untuk segera melarikan diri Kizaru juga menjelaskan jika dia menjalankan misi ini karena perintah dari atasan Sebenarnya dia tidak ingin menghabisi Dr. Vegapang Itulah mengapa Kizaru sempat dengan sengaja memberikan Luffy Sitope Jerami makanan Ketika dia sedang dalam kondisi tak berdaya Dengan tujuan agar Luffy bisa menyelamatkan Dr. Vegapang Namun ternyata Dr. Vegapang meminta Kizaru untuk menghabisi nyawanya Karena dia tahu Kizaru sedang menjalankan misi Dan jika dia gagal maka Kizaru akan mendapatkan hukuman yang berat Itulah alasan mengapa setelah menusuk Dr. Vegapang dengan pedang cahayanya Kizaru mengalami mental breakdance Dan setelah mendengarkan pesan yang diutarakan oleh sahabatnya itu dalam film panasnya Kizaru semakin yakin jika pihak pemerintah dunia adalah pihak yang salah Yap selama ini Kizaru memang menganut paham keadilan unclear justice Dia berada dalam kebimbangan apakah hal-hal yang dilakukan oleh para tenryubito itu adalah hal yang bisa dibenarkan Di satu sisi pekerjaannya sebagai angkatan laut adalah menangkap para bajak laut Yang kelakuan mereka memang sangat meresahkan warga sipil Kizaru mengatakan pada Akainu jika dia akan memberikan surat pengunduran diri ke Panglima Kong Akainu menolak keputusan Kizaru karena dia telah menganggap Kizaru sebagai saudaranya sendiri Kizaru muak dengan Akainu karena dia sebelumnya telah menyudutkannya ketika di akhir perang Hekheit Akainu akan mengizinkan Kizaru untuk mengundurkan diri dari angkatan laut jika dia bisa mengalahkannya dalam duel Akhirnya terjadi pertarungan sengit antara Akainu dan Kizaru yang terjadi beberapa hari Namun pada akhirnya Kizaru tak bisa mengalahkan Akainu Itu artinya Kizaru tak bisa keluar dari angkatan laut Namun Kizaru memilih untuk menjadi anggota SWORD Karena pergerakannya akan menjadi lebih bebas jika dibandingkan dengan sebelumnya Karena sudah resmi menjadi anggota SWORD Kizaru lalu pergi menyusul Senggoku Yang saat ini sedang menuju ke rumah sakit umum angkatan laut Kizaru sangat ingin mengatakan unek-uneknya ini pada Senggoku Sesampainya di rumah sakit umum angkatan laut Ternyata Senggoku dan para anggota SWORD yang lain Sedang berencana untuk menolong Monkey Digab Yang dipenjara di pulau Hachinosu Sin kemudian berpindah ke Marijoa Akainu mendapat panggilan tugas dari para Golosei Untuk segera mengejar bajak laut Topi Jerami ke pulau Elbaf Mereka tidak ingin Luffy si Topi Jerami bertemu dengan pangeran Loki Karena jika mereka berdua membentuk aliansi Maka dunia ini tidak akan baik-baik saja Akainu meminta izin pada para Golosei Untuk turun tangan langsung dalam mengemban misi ini Karena dia sudah muak dengan kekacauan yang terjadi Ditambah para Admiral yang dia tugaskan selalu gagal Dalam menjalankan misi-misi mereka Golosei mempersilahkan Akainu untuk pergi ke Elbaf Namun mereka mewanti-wanti kekuatan yang dimiliki oleh para raksasa Elbaf Sebaiknya Akainu membawa pasukan angkatan laut dari ras raksasa Karena mereka pasti mengataui seluk beluk dari pulau Elbaf Negeri terkuat di dunia Akainu berangkat ke Elbaf dengan armada kapal perang yang sangat banyak Dia bertekad untuk menghabisi Luffy si Topi Jerami Terlebih lagi, dia adalah anak dari Monkey di Dragon Akainu memang sempat mengalami konflik dengan Dragon Ketika pemimpin pasukan revolusioner itu Masih mengabdi di angkatan laut Bagaimana pertarungan antara Luffy dan Akainu di Elbaf nantinya Menarik kok untuk dinantikan Di kalian yang lagi cari kaos One Piece keren Bisa kepoin desainnya Sambil nonton video ini Klik aja di bagian lihat produk di layar device kalian Ghost Mau dapet uang hingga 50 ribu gratis Dan bisa langsung ditarik Buka tabungan di aplikasi Neobank sekarang juga Karena di aplikasi ini kalian bisa dapatkan banyak uang tunai gratis Serta banyak sekali diskon-diskon menarik yang bisa kalian dapatkan Gaskan Link ada di kolom deskripsi ya nakaman Namun sebelum Mimin masuk ke dalam pembahasannya Lafkel anime yang berkolaborasi dengan Misfit Society Kembali mengeluarkan kaos terbaru nih Yaitu desain Zoro dalam mode Asura loh Keren banget pokoknya Gak percaya? Silahkan dicekik trot videonya Sampai jumpa di video-nya Bagaimana? Keren kan? Bagi kalian nakama Oplair terutama para fan guy-nya Babang Marimo Kudu wajib harus punya baju ini Gaskan Link pemesanan ada di kolom deskripsi ya Jawas nakama itulah video mengenai hal-hal menarik pada One Piece terbaru Jika kalian menyukai video ini jangan lupa klik like share dan subscribe channel ini ya Agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece Arigato Sampai jumpa di video-nya Sampai jumpa di video-nya Terima kasih camera Sampai jumpa di video-nya selamat menikmati selamat menikmati